Biasa pentingnya nomor induk berusaha atau NIB membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya agar seluruh UMKM di Jabar memilikinya. Pemprov Jabar pun menargetkan pada akhir 2023 setidaknya 2,2 juta dari 6 juta UMKM di Jawa Barat sudah memiliki NIB. Nomor induk berusaha atau NIB sangat penting dimiliki UMKM karena menjadi syarat utama dalam proses perizinan berusaha. Namun menurut penata perizinan ahli media dinas PMPTSP Jawa Barat Dodin Rusmin Nuryadin baru ada 1,2 juta dari 6 juta UMKM yang tercatat di Jawa Barat memiliki NIB. Mengingat pentingnya NIB, DPMPSTSP Jawa Barat pun menargetkan melalui berbagai upaya dilakukan hingga akhir tahun 2023 setidaknya 2,2 juta UMKM di Jawa Barat sudah memiliki NIB. Dirinya pun mengaku menghadapi kendala dalam membuat seluruh UMKM memiliki NIB, diantaranya UMKM minim pengetahuan digitalisasi dan beranggapan jika proses pelayanan NIB terlalu susah serta memakan biaya. Ada anggapan ya, jadi mindset tadi takut lah kurang ramah dengan digital karena kan itu sebetulnya dari HP juga bisa, dari komputer di rumah salah ada sinyal saja. Misalkan takut ada biayanya, gak ramah dengan teknologi digital gitu ya, takut bertele-tele padah seperti mudah. Makanya kami secara masif melakukan sosialisasi layanan sampai ke desa gitu, dengan kolaborasi dengan teman-teman. Sebagai salah satu upaya agar seluruh UMKM di Jawa Barat memiliki NIB, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar gebiar pelayanan terpadu usaha mikro dan kecil Jawa Barat tahun 2023 pada 21 November 2023 di Sor Arca Manik, Bandung. Kegiatan tersebut pun akan digelar secara virtual bagi UMKM di Kabupaten dan Kota yang tidak bisa hadir secara langsung.